Nah terkait dengan penetapan nanti Satu syawal 1444 hijrah Itu ketinggiannya, ketinggian hilalnya Saat nanti Ijtima'ah, konjungsi Yang akan berlangsung proses rakyat itu di hari Kamis Insya Allah Tanggal 20 April berarti ya 2023 Itu 29 Ramadhan Itu ketinggian hilalnya berdasarkan data hisab Itu baru 1 derajat 5 menit Yang secara ukuran hisab Nampaknya akan kecil Kemungkinannya terlihat Bahkan mendekati mustahil terlihat Sehingga bagi yang mempraktekan rakyat Itu diduga Kuat itu akan menggenapkan Karena rakyat kan belum bisa dipastikan Jadi sebetulnya gak perlu ada komen saling bertentangan Ya Wah ini beda nih misalnya dengan ketetapan pemerintah Pemerintah belum menetapkan Apa yang beda? Kalau orang hisab dari jauh-jauh pasti sudah bisa Ya memprediksikan Dan merencanakan Tapi jangan dibenturkan dengan orang rakyat Wah ini beda sendiri Beda gimana Johnny? Kan belum dilihat Kalau belum dilihat belum ketahuan Kalau anda menetapkan sudah ketahuan beda Berarti anda pakai hisab Kalau anda pakai hisab Berarti hisab anda salah Ya kan? Jelas gak maksudnya? Jadi gak usah bertentang Gak usah ribut Jadi yang rakyat tunggu nanti Hari Kamis Merakyat Begitu ketahuan Sudah Hasil rakyatnya konsisten untuk diamalkan Selesai Gak usah komen kemana-mana Yang hisab Jangan merendahkan yang rakyat Ya Jangan mengatakan bahwa ini yang paling akurat Misalnya ini yang paling Tiga usah Alhamdulillah Kami mengamalkan apa? Hi Saab Bagi golongan hisab misalnya Alhamdulillah kami mengamalkan Hi Saab Bagi golongan hi Saab InsyaAllah Edul fitri kami Karena sudah lewat di atas nol Pada hari Kamis itu Begitu Maghrib datang Gitu kan? Kemudian Hilalnya sudah wujud Sudah ada Matahari terbenam Ya Sebelum rembulan itu Matahari terbenam Kemudian ketinggian satu derajat Sudah di atas ufuk Maka menetapkanlah hari Jumatnya 21 April itu Sebagai hari baru Bulan baru Berdasarkan penanggalan hijriya Satu syau Maka yang pakai hisab Itu Besar kemungkinannya Dan kuat kemungkinannya Akan Jumat Makanya dari sekarang Ini gak ada kaitan dengan Ormas Misalnya disini Muhammadiyah Misalnya pakai Pakai hisab Tapi tidak semua kan Yang Muhammadiyah juga Artinya bukan hanya Muhammadiyah yang menggunakan hisab Mungkin personal-personal tertentu Yang tahu Yang condong ke hisab Ya dia akan Jumat juga Ya di Eropa itu pakai hisab juga Ya saya beberapa kali ada di Eropa Ya kemudian di beberapa negara juga Yang seperti negara-negara ya Kayak Jepang misalnya Gitu kan Yang mereka memang tidak ada Seperti MUI-nya Kementian agamanya Dan sebagainya Itu menggunakan data-data Ya dari hisab Di Amerika misalnya Ya menggunakan hisab Karena bagi mereka kan itu negara industri Industri itu butuh kepastian Ya kapan ini pastinya Idul fitrinya Ramadannya kapan Sehingga bisa mereka menata aktivitas Dalam dunia mereka Dunia dagangnya Dunia bisnisnya Dunia birokrasinya Dari Jauh hari Sudah ketahuan Ya kalau menggunakan rakyat Itu harus nunggu dulu Sementara kan liburnya Mesti pasti kapan kerja Kapan libur Itu di dunia Selain di Indonesia Negara-negara selain Indonesia Tapi yang pakai rakyat juga ada nanti Beberapa negara timur tengah Ya pakai menggunakan apa? Rakyat Jadi tidak usah dipertentangkan Jelas ya? Alhamdulillah Jadi kalau memang akan Jumat Jumat Solat Ya tidak perlu merasa kecil Kalau sudah yakin Jangan ada keraguan Solat ya solat Jelas? Lalu hormati yang sabtu Boleh jadi menggunakan tempat yang sama Ya di alun-alun Misalnya kan Oh ini alun-alun Lapangan besar Kebanggaan misalnya kan Ya sudah Yang Jumat Fasilitasi di situ Pemerintahan fasilitasi Yang Sabtu fasilitasi Jadi indah terasanya Ya bukan Yang dibesarkan itu bukan Kenapa enggak bersatu? Kenapa? Anda belum paham berarti Dasar penetapan dalilnya Jelas? Ya? Oh yang kunut aja ada Yang tidak kunut ada Sekarang enggak ada masalah kan? Yang salah itu Yang enggak solat tubuh kan? Hah? Jelas? Baik Jadi yang Jumat Bo Boleh Kalaupun ada yang Sabtu Bo Boleh Yang salah? Bukan yang tidak solat Yang tidak solat pun kan enggak salah Karena itu sunnah kan? Hah? Enggak dosa Kecuali kalau mengingkari solatnya Baru itu salah Yang salah itu yang berselisih Ya? Mencari peluang untuk ribut Ya? Di atas persoalan dalil Yang memberikan kemudahan Jelas? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!